Selanjutnya, calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD hadiri Sidang Perdana Sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi Jakarta. Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengajukan gugatan terhadap hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Ganjar Mahfud meminta MK membatalkan keputusan KPU terkait hasil Pilpres 2024. Dalam persidangan, gugatan hari ini dibacakan pengacara Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis di Gedung MK pada Rabu siang. Ganjar mengatakan paparan yang disampaikan dalam persidangan lebih menyeroti soal harapan terhadap proses demokrasi di Indonesia. Terima kasih. Untuk memperjuangkan hal yang sangat esensial bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk mengkoreksi pemerintahan yang saat itu kita anggap melenceng, membelenggu kebebasan warga, menebar ketakutan, dan menjauhkan negara ini dari cita-cita luhurnya. Dan kita tahu bahwa reformasi bukanlah sesuatu yang kita dapatkan cuma-cuma. Saudara-saudara kita, kerabat kita, dan sahabat kita menjadi kurban. Dan kita harus rela kehilangan mereka selamanya. Mereka mengikhlaskan hidup mereka agar negara ini benar-benar dijalankan dengan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada seluruh warga negara oleh pemerintahan yang mampu memingkul amanat proklamasi. Hanya setelah reformasi kita bisa menikmati kebebasan menyuarakan pendapat. Hanya setelah reformasi kita menikmati demokrasi yang lebih bebas dan terbuka. Hanya setelah reformasi seluruh warga negara mendapatkan hak mereka untuk memilih pemimpin yang mereka percayai. Dan hanya setelah reformasi kita bisa menegaskan aturan bahwa periode kepemimpinan harus dibatasi. Karena itu kita akan selalu menghormati mereka yang telah merelakan hidup. Pertama, Mahkamah Konstitusi itu pernah berjaya dihargai orang karena bisa membangun demokrasi yang hampir tenggelam, bisa menyelesaikan kecurangan-kecurangan di dalam pemilu. Sehingga menjadi tempat pujian bukan hanya dari dunia ilmu pengetahuan tetapi juga dari praktisi-praktisi hukum dan pengadilan dari berbagai negara. Oleh sebab itu maksudnya sih perlahan kedua. Mahkamah Konstitusi sekarang ini berani apa enggak? Mau apa tidak mengembalikan meruah. Meruah Mahkamah Konstitusi dengan menjaga demokrasi dan konstitusi kita. Karena sungguh bahaya masa depan bangsa ini kalau kemudian timbul persepsi bahwa yang bisa memenangkan pemilu itu hanya orang yang punya kekuasaan, yang berkolaborasi dengan orang yang punya uang. Mundur peradaban kita kalau Mahkamah Konstitusi tidak mau meraih kembali kejayaannya. Kita melakukan permohonan PHPU padahal perolehan suaranya begitu jomblang, 40 persen. Tapi Pak Mahfud dan Pak Ganjak sudah mengatakan ini bukan soal kalah menang. Ini soalan demokrasi, bagaimana kita menyelamatkan demokrasi, bagaimana kita menyelamatkan republik. Satu suara pun itu harus dihormati. Kedaulatan rakyat itu adalah kunci buat semua proses pemilu dan pilpres. Kita tidak boleh menafikan bahwa banyak suara-suara yang dikorbankan, banyak suara-suara yang tidak mendapat kesempatan untuk dihitung atau banyak juga suara yang digelembungkan. Semua ini mesti dibereskan dan Mahkamah Konstitusi adalah penjaga konstitusi yang mesti mengamankan konstitusi sekaligus mengamankan demokrasi, supremasi hukum. Masa depan kita tergantung pada kearifan dan kebijaksanaan dan sikap negarawan dari Mahkamah Konstitusi. Kita sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia tidak boleh mundur ke belakang. Kalau bisa kita menjadi negara nomor satu di dunia dalam mendegakkan demokrasi. Inilah mimpi kami sebagai anak bangsa, mimpi kita semua. Mudah-mudahan Mahkamah Konstitusi menjadi jurus selamat kita. Kami telah terhubung dengan rekan kami Ayu Pratiwi di gedung Mahkamah Konstitusi selama sore Ayu. Seperti apa suasana saat ini di sana? Apakah masih ada masa yang berdemonstrasi di depan kantor MK? Ya baik David dan juga pemirsa, situasi saat ini di gedung Mahkamah Konstitusi sudah sangat kondusif. Tidak ada masa yang berkumpul di depan dan untuk sidang sendiri juga sudah selesai dilaksanakan. Tepat di jam 14 lebih 45 waktu Indonesia bagian Barat. Tadi sidang berjalan dengan lancar kedua Paslon Capres dan juga Cawapres hadir langsung dan menyampaikan permohonan oleh masing-masing tim puasa hukum yang dibatasi selama 90 menit. Ada pun memang yang menarik dalam persidangan kali ini selain memang jumlah dari Hakim Mahkamah Konstitusi yang berjumlah 8 orang, juga dari permohonan yang dilontarkan dari kedua Paslon Capres dan juga Cawapres. Di antaranya, keduanya meminta agar ada pemungutan suara ulang karena dinilai pemilu 2024 ini tidak adil dan juga tidak jujur. Bahkan, salah satu Paslon nomor urut 1 menyebutkan mereka meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden nomor urut 2, yaitu Prabowo dan juga Gibran. Karena dinilai sejak awal pencalonan Cawapres dari 02 sudah bermasalah, dan juga adanya bagi-bagi bansos, serta juga dinilai bahwa banyak sekali aparat pemerintah yang ikut campur dalam pemilu tahun 2024 ini. Dan nantinya sidang ini akan dilanjutkan kembali pada esok hari, yaitu tanggal 28 Maret 2024, dengan agenda mendengarkan jawaban dari termohon dan juga pihak terkait. Dan termohon dan pihak terkait ini adalah pasangan calon presiden dan juga wakil presiden 02, serta KPU dan juga Bawaslu. Dan nantinya jika sesuai dengan rencana, akan dilanjutkan dengan sidang di tanggal 1 April 2024, dengan keterangan saksi yang nantinya akan dibawa oleh tim dari 01, dan lanjut di tanggal 2 April 2024, pembacaan ataupun keterangan saksi dari 03, dan nantinya barulah di tanggal 22 April 2024, merupakan pembacaan dari hasil sidang PHPU ini. Demikian kembali ke Davidi Studio. Baik, terima kasih. Ayo perhatikan atas laporan Anda langsung dari Mahkamah Konstitusi Jakarta. Selamat bertugas kembali. Sementara itu, kuasa hukum Paslon Prabowo Gibran yang diketuai oleh Yusril Iza Mahendra yakin bisa membantah segala gugatan yang dilayangkan pasangan Ganjar Mahfud. Yusril menilai bahwa gugatan Ganjar Mahfud hanya sebatas narasi tanpa bukti. Yusril juga percaya diri jika Mahkamah Konstitusi akan menolak tuntutan pemungutan suara ulang pilpres, serta menolak didiskualifikasinya pasangan Prabowo Gibran. Bahkan bahwa permohonan ini sebenarnya lebih banyak narasi seperti yang awal tadi dan sedikit sekali bukti-bukti yang dikemukakan dan sifatnya itu adalah kualitatif. Yang ujung-ujungnya adalah meminta supaya memohon kepada Mahkamah Konstitusi supaya mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut dua dalam hal ini adalah pihak yang memberikan kuasa hukum kepada kami Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Raka Buming Raka dan kemudian mereka menghendaki supaya dilakukan pemungutan suara ulang tanpa mengikut serepakan Pak Prabowo dan Pak Gibran lalu hanya Pak Ganjar Pak Mahkud berhadapan dengan Pak Anies dan Pak Mohamin Iskandar. Dalam sejarah pemilu kita maupun peraturan perundangan kita belum pernah ada dan tidak ada aturannya bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden itu dapat dilakukan pemungutan suara ulang secara menyeluruh. Contoh-contoh yang disebutkan dalam permohonan tadi bahwa MK pernah mendiskualifikasi itu mendiskualifikasi ini seluruhnya adalah diskualifikasi terhadap pilkada. Sudah berapa kali MK memberisa, memutus perkara PHPU, pemilihan presiden dan wakil presiden belum pernah sekalipun Mahkamah Konstitusi membatalkan seluruhnya dan kemudian melakukan pilpres ulang untuk kedua kalinya. Jadi itu akan kami bantah nanti dalam keterangan yang akan kami sampaikan besok. Pada prinsipnya kami mengatakan bahwa narasi yang dikemukakan lebih banyak merupakan satu pandangan, satu pendapat mengutip banyak pandangan-pandangan ahli dari buku-buku yang bahkan tentu akan kami jawab tapi juga akan dikonter oleh ahli yang akan kami hadirkan dalam persidangan-persidangan berikutnya. Kami berkeyakinan bahwa kami dapat memantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon dua pada siang hari ini dan kami berkeyakinan Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi.